Intro Jadi tujuan daripada Diasa Talis ini Yang pertama pasti paling penting adalah mewadahi Kebutuhan daripada menantang bakat Seluruh sekitar sekademika menurut Sudayana Karena memang beberapa tahun terakhir Kita juga terlalu banyak terforsir tenaga kita Dalam hal-hal berlalu akademik Nah dalam Diasa Talis inilah kita berkesempatan untuk memacu Hal-hal yang sepanjang non-akademik Seperti olahraga dan juga menantang bakat Mahasiswa seperti mungkin bermain musik dan lain-lain Dan kedua tentu pasti untuk merayakan hari ulang tahun kita Yang mana tidak semua kesempatan kita bisa berkumpul di depas fakultas Dengan suara gemara yang memang orang-orang suka Untuk output yang diharapkan itu bisa berhasil? Jadi output yang memang kita harapkan Situasi dari Pemitian Diasa Talis Itu adalah melahirkan kembali atlet-atlet Yang nantinya bisa berjaya di bidang olahraga dan juga seni Yang bisa siap ditandingkan keluar dari daerah Bali Dan juga khususnya universitas Ke daerah-daerah yang lebih tinggi seperti tingkat nasional dan juga internasional Karena memang apa yang kita harapkan adalah Atlet-atlet ini bisa berjaya di multisemesta Jadi bisa berjaya di daerah manapun Di kapanpun dan siap ditandingkan dalam keadaan apapun Jadi untuk nantinya kita harapkan memang bisa mengembang tugas sebagai duta kampus Sebagai wajah utama kampus di publik Dan bisa merepresentasikan seperti apa sih mahasiswa Udayana pada umumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!